Ya teman-teman, inilah sertifikat sederhana dari Microsoft Word menaruh benar-benar bermanfaat, jangan lupa di download di durasi ke 3 menit informasi semua gambar dalam bentuk resolusi besar, jadi tidak akan pecah ya, silahkan download Langkah pertama, kita blank dokumen dulu setelah itu, kita masuk di menu layout lalu saja kita masuk ke 4 dan setelah itu, masuk orientation landscape dengan margin narrow oke, selanjutnya, kita buat dulu disini sebuah set atau textbox boleh, kita buat dulu textbox, kita akan buat dulu deskripsinya ya, outline-nya kita hilangkan selanjutnya, untuk fill-nya juga kita hilangkan dan disini, saya sudah meng-copy pastikan untuk tulisannya nanti teman-teman ada di download ya, supaya ini cepat teman-teman bisa masuk di download ya file-nya, silahkan nanti download di durasi ke 3 menit untuk tulisannya, saya sudah sediakan disana dan disini, kita hanya membereskan saja ya ini untuk di tulisan sertifikatnya, kita perbesar seperti ini dan untuk di bawah juga kita ctrl-r lalu ctrl-e ya, diketengahkan saja dan untuk namanya, ini tergeser, kita ketengahkan dan ini juga kita rapihkan saja jadi seperti ini, inilah sertifikat yang sangat sederhana kita buat sekali untuk jenis warnanya, kita pilih warna merah-merah tua ya selanjutnya, kita buat textbox untuk tulisan dari certificate presented to ya yang ini, kita turunkan ke bawah lalu bring to back ya, yang tulisan warna hitam kita ganti menjadi warna putih ini dimaksudkan untuk mempermudah saja ya, teman-teman ya, siap lalu, untuk garisnya kita bisa duplikat dengan menekan ctrl ya, ini salah kita tarik yang garisnya oke, kita sesuaikan dulu atau kita juga bisa buat garis kembali untuk signature atau untuk tanda tangannya oke sekarang tinggal kita dibuat disini untuk retangle-nya hotline-nya kita hilangkan supaya lebih rapi iya bagi teman yang mau mendownload silahkan tulis gg.gg garis miring sertifikat 389 gg.gg garis miring sertifikat 389 silahkan di download dan dibuatkan sertifikatnya untuk textbox kita group ini juga sama kita group supaya lebih mudah setelah itu kita tinggal dimasukkan lagi untuk shape ya kita akan masukkan background-nya perlu diingat bahwa ukurannya harus sama dimensinya ya kita masukkan dulu disini picture kita masuk ke mode outline setelah itu kita pilih frame yang sudah saya sediakan dan frame-nya ini outline-nya kita hilangkan setelah itu kita bring to back ya jadi hasilnya seperti ini sekarang tinggal kita rapihkan saja untuk ukurannya dimensi dari A4 itu yaitu untuk tingginya 20 cm dan untuk lebarnya dengan model shape 27,9 cm seperti ini oke seperti ini dan tinggal kita rapihkan saja sekarang tinggal kita masukkan sebuah shape yang berbentuk lingkaran kita masukkan rencana yang berwarna kuning kita masuk view kita masuk offline dan selanjutnya kita pilih yang berwarna kuning kita pilih dan outline-nya kita hilangkan hasilnya seperti ini dan perlu diketahui bahwa semua gambar yang sudah saya sediakan itu resolusinya besar ya jadi tidak akan pecah ketika dicetak atau di print oke terima kasih mudah-mudahan bermanfaat terima kasih terima kasih